Terima kasih Hai balik lagi di Denita Elvira Channel Jangan lupa teman-teman di like dulu dong sebelum kita lanjut ke video berikutnya ini Teman-teman kita lagi di Hidden Gemsnya Lampung Selatan Yaitu Pantai Minangrua Wih kamu harus kesini deh kalau belum coba ke Pantai Minangrua Kenapa? Kenapa? Makanya tonton videonya sampai habis supaya kamu tahu apa aja sih keindahan di Minangrua dan sekitarnya Nah ini adalah jalan akses menuju ke sana Aksesnya cukup mudah kok kamu tinggal ikutin mapsnya aja dan insya Allah gak kesasar Nanti disini juga sudah ada bacaan selamat datang di ekosistem wisata Jadi disini memang sudah tertata ya oleh Kemenkraf Indonesia Dan infonya Mas Menteri yaitu Pak Sandiago Uno juga sedang ada kunjungan nih ke Pantai Minangrua di bulan Mei ini Tepatnya hari ini sih infonya Wah-wah nambah kece aja kan Jadinya Pantai Minangrua ini bakalan semakin lebih dikenal penduduk sekitar maupun luar sekitar Karena tempoh hari juga masuk di 75 Anugerah Desa Wisata Indonesia Tepuk tangan dong buat Lampung Selatan Pantainya terus itu ya Bu ya? Iya Ada tempat makan gak sih Bu di dalam? Ada Ada ya? Ini Pantai Minangrua Pantai Minangrua Di situ villa hotel juga di situ Di pinggir pantai Oh iya Air terjun juga di situ Grand Canyon juga di situ Oh Grand Canyon Parking gak jauh? Parking mobil? Gak jauh Parking mobil bisa di pantai langsung Buat kamu yang gak bawa case jangan khawatir kamu bisa langsung scan barcode yang ada di pos tadi Terbukti dong bahwa pantai Minangrua ini sudah mengadaptasi dunia modern Semakin penasaran nih kita di dalamnya seperti apa sih katanya ada villa dan hotel Nah dari pos tadi itu pos pantau pertama sekaligus pembayaran tiket ya Jadi kalau sudah masuk ke dalam sini Kalian nanti bebas loh Misalnya kalau ke hotel atau ke villa itu bisa langsung ke pantainya gak bayar lagi Nah ini adalah jalanan dari pos sampai ke pantai Area pantai ya gak aku skip Jadi buat kalian bisa lihat nih seperti apa sih Kalau katanya kan ada yang bilang aksesnya agak serem ya curam Memang dia turunan Ya gak se ekstrim seperti yang diberitakan sih Yang pasti kita tetap harus hati-hati ya Karena memang jalanannya kan ini sempit Makanya ada pos pantau tadi Jadi info ibu tadi Bahwa dia sudah kontak ke pos yang deket pantai bahwa ada mobil mau masuk Jadi akan dikondisikan Nah kalau kamu sedang lihat pager-pager warna-warni itu adalah ke Minangrua sebelah kanan Tapi aku menunjukkan dulu nih sama kamu Kalau lurus ini itu adalah letak dari hotel dan villa yang bisa jadi referensi Kamu menginap di sekitaran pantai Minangrua Yang pertama ada kedai resort Kedai resort ini tadinya hanya villa sebanyak 8 kamar teman-teman Tapi karena banyak yang peminat Saat ini mereka sudah menambah kamar hotel sebanyak 22 kamar Ih keren Dan ini juga ada lumai villa resort Nah ini resort ala-ala Bali Kamu mesti kesini nanti aku share ya Sekarang kita ke pantainya dulu Tadi yang tembok warna-warni ini adalah ikon dari pantai Minangrua Kamu tinggal masuk aja Disini sudah tidak ada pintu portal Karena kan sudah di depan tadi ya Terima kasih Ini aja Tapi tolong Terima kasih Ya Bisa pantainya bersih disini juga ada pondokan-pondokan di deket pinggir pantai ya jadi kita bisa duduk disitu sambil menikmati sunset teman-teman dan ditemani dengan dugan disini gak mahal kok harganya teman-teman kalau kamu mau menikmati sunset ini pas banget deh karena sunsetnya itu sangat terlihat dari pantai Minangrua ini dan banyak banget yang foto-foto disini menikmati sunset karena warnanya itu betul-betul cantik gak ngapa-ngapain aja ngeliatin sunset udah indah banget selain itu kamu juga bisa makan holiner khas disini yaitu ikan bakar teman-teman jadi kamu bisa pilih disini ada paket ikan bakar sesuai dengan besar ikannya ya kebetulan yang kami makan ini adalah 300 ribu porsinya itu untuk 6 orang kalau info dari mereka jadi nasinya untuk 6 orang sayur sambal lalapnya banyak dan sambalnya tuh banyak banget kan satu mangkok dikasih sayur asam juga dan sayur asamnya juga segar yang pasti ikannya gak ada duanya tempatnya itu di pinggir jalan loh yang sebelum pintu masuk nah karena kami minap di resort jadi kita makan malamnya ikan bakar disini karena pas siangnya gak sempet nyobain jadi kita dari villa di villa kedas kita jalan sedikit aja lewat belakang gak perlu masuk lewat depan teman-teman itu karena sampingan banget ya tetanggaan dan mereka juga sudah paham waktu abis main di pantai kita langsung mesen aja ikan kita bilang kita tamu hotel nanti abis Isha kesini dan abis Isha itu mereka sudah tinggal nyajiin wah keren lanjut lagi review pantai jadi pagi-paginya kita ke pantai lagi karena rugi banget kalau pagi-pagi tidak mandi di pantai ini sehat banget teman-teman dan airnya juga enak loh karena pasirnya itu datar tata kelolanya juga baik nih sudah ada pantai lifeguardnya ya nah di sisi sebelah kanan deket ada bacaan minang ruah dan di hamparan pasir ini kita juga bisa penyewaan tenda jadi tendanya ini sudah modern loh tendanya bukan dari tenda pada umumnya tapi berbentuk seperti glemping ya seperti glemping ini dan itu harganya 200 ribu per malam dalamnya sih standar seperti tenda pada umumnya itu tikar dan bantal juga ada kipas angin pas ujung pulau pas ujung pulau itu disampingnya pas diharap nah diharap nah pas diharap ada nemo oh ada nemo juga buat kamu pencinta olahraga ekstrim kamu mesti cobain disini nih ini adalah spot jam di pantai minang ruah jadi kamu bisa lompat dari atas itu terjun langsung ke laut wow ini bener-bener ekstrim sih kalau aku sih no way yang ada nyemplung gak keluar lagi deh nah disampingnya juga itu ada goa goa yang terkenal ya itu cakep banget di dalamnya kalau untuk foto dan melihat dari luar goa itu pemandangan laut teman-teman disini masyarakatnya utamanya adalah nelayan ya pencari ikan nih ikan setiap pagi mereka tuh dapat segar-segar ya ya walaupun tergantung cuaca juga setiap pagi para nelayan pulang membawa ikan yang segar-segar cumi disini aku baru pertama deh ngeliat cumi masih hidup merahnya itu gerak-gerak gitu masya Allah memang bener-bener disini hidden gems jadi buat kamu kalau mau ke green canyon kan disini juga tuh green canyon yang tempat air terjun bisa janjian atau booking itu bisa dari hotel tempat menginap infonya 35 ribu per orang itu ditemenin oleh tour guide susur pantai atau kalau lagi main ke pantai saja tidak ke hotel atau villa bisa juga langsung tanya aja di bagian penerimaan di bagian pantai itu akan ada informasi kamu bilang aja mau ke green canyon atau melihat nemo dan nanti akan diberitahu tarifnya sekitar 65 ribu dan itu nanti kita naik perahu pokoknya diturgetin deh sama abangnya oke teman-teman segitu aja ya ulasan review dari Denny Telvira channel terima kasih sudah menonton sampai habis bantu like dan komen-komen lah supaya channel ini terus berkembang oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau ada yang mau ditanyain silahkan ketik di kolom komentar bye 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 Terima kasih.